Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Tertulis di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 15, judul renungan kita hari ini adalah, Kegalauan batin, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdiri lahana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, Katanya, Tuhan semesta alam, Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk, lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu, tetapi Hana menjawab, Bukan, Tuanku, Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila, Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, Pergilah dengan selamat, Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu, Lalu keluarlah perempuan itu, Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab, 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Doa tak membuat Allah memandang dengan cara pandang kita. Doa menolong kita memandang dengan cara pandang Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kadangkala saya merasa seperti berada dalam hubungan yang buruk dengan diri sendiri. Setiap kali Julie Sang penulis memulai sebuah paragraf, Julie Sang editor menyela, Jangan, jangan, jangan begitu. Jangan mengatakan dengan cara seperti itu. Mengapa kau selalu bernada sangat negatif? Atau apa yang membuatmu berpikir bahwa kau memiliki hal yang berharga untuk dikatakan? Sebelum menyelesaikan sebuah pemikiran, Pribadi saya yang lain mengoyak-ngoyak. Ini merupakan ritual yang sangat melemahkan. Hal ini juga kondisi yang umum terjadi pada manusia. Setan senang mengacaukan pikiran kita dengan kritik, Dan ia berusaha agar kita melontarkan kritik itu kepada orang lain dan diri sendiri. Kita terlalu dini menghakimi orang lain dan berusaha mengoreksi orang lain sebelum mengetahui apa yang akan mereka katakan. Itulah yang dilakukan Imam Eli ketika Hana berseru kepada Allah. Ia menyela doa Hana dan menuduhnya mabuk. Namun, Allah mengizinkan kita mencurahkan isi hati secara jujur kepadanya. Bahkan, masmur itu menunjukkan bahwa saat kita mengungkapkan keraguan dan rasa takut itulah Allah memulihkan kita. Banyak masmur yang diawali dengan keputusasaan dan diakhiri dengan pujian. Ketika terjadi perang batin, curahkanlah isi hati Anda di hadapan Tuhan. Dia akan membuat hal yang tampaknya bodoh menjadi masuk akal. Bila kekacauan mengguncang jiwa dan hari seakan berat menimpa. Ku buka hati dan merasakan damai Tuhan menenangkan pikiran. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 15 berkata. Tetapi Hana menjawab, Bukan, Tuhan ku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Setiap manusia punya pergumulan yang berbeda-beda. Cara mengatasi pergumulan itu pun tentu akan berbeda-beda juga. Ada hal yang menarik dari kisah Hana yang kita baka dalam teks hari ini. Hana adalah seorang perempuan yang diberkati. Namanya berarti kesayangan atau perempuan yang mempunyai kelebihan istimewa. Suaminya sangat mencintainya dan keuangannya aman. Hidupnya nyaman tapi ia mempunyai seorang lawan yang bernama Penina yang mengejeknya setiap hari karena kemandulannya. Meskipun Hana sangat diberkati, namun ia merindukan seorang anak. Tetapi rahimnya tertutup, ia mandul. Hidup Hana sangat nyaman dalam banyak hal. Namun di satu bidang ia disakiti. Itu berarti Hana mengalami pergumulan yang sangat menekan hatinya. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang dilakukan Hana dalam menghadapi pergumulan itu. Pertama, Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Hana tidak mau mencurahkan isi hatinya kepada manusia yang melainkan kepada Tuhan di dalam doa-doanya setiap hari dibait Allah. Walau Hana begitu jengkel sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tetapi ia tidak membalaskan sakit hatinya kepada Penina melainkan ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan saja. Ketika Hana mengalami perang kecemburuan, Hana terdorong untuk mencari Tuhan. Kedua, Hana tidak memedulikan segala fitnahan orang kepadanya. Hana tidak membuang-buang kekuatan melawan kritik. Tetapi ia pergi kepada Tuhan dan ambillah tindakan bersama Tuhan dan tidak membiarkan seorang pun menjauhkannya dari Tuhan. Hana sedang berurusan dengan Tuhan dan tidak seorang pun yang akan menghalanginya. Ketiga, Hana bertekun dalam doa sampai mendapatkan jawaban. Hana bertekun dalam mencurahkan isi hati kita kepada Allah sampai mendapat kembali jawaban darinya. Hana tidak berputus asa dalam berdoa walau orang menuduhnya sama seperti orang gila karena mulutnya terus komat kamit berdoa kepada Tuhan. Ketekunan Hana berdoa itu akhirnya menghasilkan jawaban doanya. Hana memperoleh anak yang bernama Samuel, orang yang bertekun dalam doa. Maka Tuhan pun akan memberikan jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan dengan tekun di hadapannya. Karena itu, apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi saat ini, bawalah semuanya itu ke hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong kita menghadapinya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. 1 Samuel 2 ayat 10 berkata, Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Tuhan adalah sang pencipta manusia dan segala yang ada di bumi ini. Ia penuh kuasa. Jika ada orang yang berbantah dengan Tuhan, maka ia akan menerima kehancuran bahkan atas mereka lagi pun akan mengguntur. Itu sebabnya penulis Samuel mengingatkan kita kembali agar kita menghindari sikap berbantah dengan Tuhan. Sebab berbantah dengan Tuhan akan menggiring hidup kita pada kehancuran. Berbantah akan melemahkan jiwa dan menurunkan semangat. Allah melihat akibat negatif dari yang selalu berbantah dan murka. Itu sebabnya dalam Yesaya 57 ayat 16 Allah menyatakan bahwa Allah berhenti berbantah dan murka kepada umatnya Israel. Di sini, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Allah tidak hendak berbantah untuk selama-lamanya, dan tidak untuk seterusnya Tuhan akan murka. Mengapa? Supaya semangat mereka jangan lemah dan jangan lesu dihadapannya. Supaya mereka tidak patah semangat. Agar mereka tidak patah arang dan tidak putus asa. Dan supaya mereka tetap bersemangat. Tidak letih dan tidak lesu. Karena dia yang membuat nafas kehidupan kita. Akan menyertai, menolong dan memberkati mereka pada waktunya. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah pelajaran yang penting bagi kita dari Nas hari ini? Pertama, berbantah dan murka merupakan sikap yang kurang baik di mata Tuhan. Berbantah itu tidak akan menyelesaikan masalah, malahan akan menambah masalah-masalah baru. Energi kita habis untuk hal-hal yang negatif, padahal masih banyak hal-hal yang positif yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Berbantah akhirnya adalah kepahitan dan kekecewaan. Orang yang merasa menang akan menyakiti orang yang kalah. Sebaliknya orang yang kalah akan berusaha menjatuhkan orang yang menang. Itulah lingkaran setan yang tidak akan putus-putus dari orang yang suka berbantah-bantah. Kedua, berbantah-bantahan akan mencari kesalahan orang lain dan mencari kebenaran diri sendiri. Sepanjang hari pikirannya melihat selumbar di mata orang. Padahal sebalok yang ada di matanya tidak dilihatnya. Kesalahan orang lain menjadi fokus utama hidupnya dan melupakan segala kebaikan orang. Hidup berbantah menghabiskan energi positif dalam diri kita. Tidak ada faedahnya, hanya akan membuat diri kita lesu dan bernafas sesat. Ketiga, Allah berhenti berbantah dan murka kepada kita. Mengapa? Agar Tuhan memberi kekuatan ekstra sehingga kita tidak kecewa, putus asa, dan tinggalkan Tuhan. Tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap percaya dan berharap Tuhan tidak mundur sedikitpun, kalau ada masalah yang menyusahkan. Mari dengarkan firman, hargai kurban Kristus lepas dari dosa, kemudian menyembah Tuhan. Artinya, sebagai umat percaya marilah kita meneladani sikap Allah ini, kita menghentikan karakter dan sikap berbantah-bantah. Sikap yang merasa diri paling benar dan hebat di dunia ini, kita merasa paling super daripada orang lain. Hidup berbantah seperti ini pertama merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Karena itu, berhentilah berbantah-bantah agar kita memeroleh kekuatan baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar jangan membuang waktu dengan berbantah-bantah tentang hal-hal yang tidak penting dan pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban. Jauhilah perdebatan-perdebatan yang tidak berguna, cerita-cerita asal-lusul, pertengkaran, dan perkelahian mengenai hukum agama. Semuanya itu tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Berpikirlah sebelum kita memulaikan perdebatan, orang baik mempertimbangkan kata-katanya, orang jahat mengucapkan hal-hal yang keji. Gunakanlah sebuah jawaban yang lembut untuk menghindari pertengkaran atau perbantahan, jawaban yang lemah-lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena itu, hindarilah sikap dan karakter perbantahan dengan Tuhan dan sesama manusia agar kita beroleh hidup bahagia dan damai sejahtera. Mengapa Allah memerintahkan pemusnahan atau genosida bangsa kanaan, termasuk wanita dan anak-anak? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 2-3, Allah memberi perintah pada Saul beserta bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Allah juga memerintahkan hal yang serupa ketika Israel sedang menaklukkan tanah perjanjian. Mengapa Allah memerintahkan Israel memusnahkan bangsa-bangsa secara menyeluruh, termasuk para wanita dan anak kecil? Ini merupakan isu yang sulit dibahas. Kita tidak sepenuhnya mengerti mengapa Allah berperintah demikian. Akan tetapi kita percaya bahwa ia adil, dan kita menyadari keterbatasan kita memahami Allah yang berdaulat, tak terbatas, dan abadi. Ketika kita mempelajari isu yang sulit seperti ini, kita harus mengingat bahwa jalan Allah lebih tinggi dari jalan kita dan pikirannya lebih agung dari pikiran kita. Kita harus siap mempercayai dan beriman pada Allah walaupun kita tidak sepenuhnya mengerti cara-caranya. Lain halnya dari kita, Allah mengetahui masa depan. Allah sepenuhnya tahu akibatnya apabila Israel tidak memusnahkan bangsa Amalek. Jika Israel tidak menaati perintah Allah, maka bangsa itu akan kembali mengganggu Israel ke depannya. Saul mengklaim dirinya telah membunuh semua orang terkecuali Agak, Raja Amalek. Saul sedang berbohong, beberapa dasawarsa kemudian, jumlah kaum Amalek begitu banyak sehingga mereka dapat menyandera keluarga Daud serta keluarga anak buahnya. Setelah Daud dan pasukannya menyerang kaum Amalek dan menyelamatkan keluarga mereka, sekitar 400 orang Amalek melarikan diri. Jika Saul memenuhi perintah Allah, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Beberapa ratus tahun kemudian, Haman, seorang keturunan Agak, berusaha memusnahkan seluruh umat Yahudi. Jadi, kurang taatnya Saul hampir menyebabkan kebinasaan total seluruh bangsa Israel. Allah tahu bahwa hal ini akan terjadi, sehingga ia memerintahkan pembantaian seluruh kaum Amalek sebelumnya. Terkait penduduk kanaan, Allah memerintah, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan. Allah mu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allah mu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan, Allah mu. Umat Israel juga gagal memenuhi perintah tersebut, dan nubuat Allah benar terjadi demikian Allah tidak memerintahkan pemusnahan ini tanpa sebab, melainkan mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar di masa depan. Mungkin bagian perintah Allah yang paling sulit diterima adalah perintah untuk membunuh anak-anak, mengapa Allah memerintahkan pembunuhan anak yang tidak berdosa? 1. Anak mempunyai dosa 2. Anak-anak ini ketika dewasa akan memeluk agama dan ritual keji yang dianut orang tua mereka 3. Dengan menghentikan kehidupan mereka selagi anak, Allah memastikan mereka dapat masuk ke surga. Kita sangat percaya bahwa semua anak yang mati akan diterima ke dalam surga karena belas kasih dan rahmat Allah. Sekali lagi, jawaban yang kami beri ini tidak membahas seluruh isu yang terkait. Fokus kita sebaiknya berpusat pada kepercayaan pada Allah walaupun tidak memahami seluruh jalannya. Kita juga harus mengingat bahwa Allah mengamati segala sesuatu dari sudut pandang kekal dan bahwa jalannya lebih tinggi daripada cara kita. Allah adalah tolak ukur dari segala keadilan, kebenaran, kekudusan, kasih, belas kasih, dan belas kasihan. Kita mungkin kesulitan memahami bagaimana seluruh atribut Allah bekerja sama. Namun itu tidak berarti kenyataannya lain dari pemberitaan Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai ketidakinginan untuk berdoa? Doa adalah sumber kekuatan perjalanan rohani orang Kristen dengan Allah. Doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa adalah cara yang aktif untuk mengasihi dan berhubungan dengan orang lain. Dan doa meluangkan tempat dalam hati sang pendoa untuk mendengar koreksi Allah. Alkitab menasehati kita untuk, tetaplah berdoa, sehingga sikap yang bermalas-malasan berdoa adalah dosa. Apapun yang menghambat hubungan kita dengan Allah atau yang menggiring kita pada pengandalan diri adalah kesalahan. Kita dapat menganggap tindakan Adam dan Hawa dalam kejadian pasal 3 sebagai ketidakinginan berdoa. Mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat dan menjadi malu berkomunikasi dengan Tuhan ketika ia datang menjenguk mereka di taman. Oleh karena dosa mereka, hubungan mereka dengan Allah terputus, komunikasi mereka dengannya terhambat, ketidakinginan, Adam dan Hawa itu berdosa, dan disebabkan pula oleh dosa. Apakah Anda dapat membayangkan seseorang berkata dia teman terdekat Anda namun tidak pernah berbicara dengan Anda? Hubungan tersebut, jika betul-betul ada, tentunya merenggang. Sama halnya hubungan dengan Allah seperti itu akan gersang dan tidak menyenangkan tanpa adanya komunikasi. Ketidakinginan berdoa berbalikan dengan hubungan yang baik dengan Allah. Umat Allah mempunyai keinginan yang alami untuk berkomunikasi dengan Tuhan mereka, Tuhan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, perintah Alkitab untuk berdoa diikuti oleh janji-janji yang indah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kristus adalah teladan terbaik akan gaya hidup yang berdoa. Ia adalah seorang pendoa, dan ia mengajar pengikutnya untuk berdoa. Jika anak manusia menganggap dirinya perlu berdoa, bagaimana lagi dengan kita? Ketidak inginan berdoa mengabaikan karunia perantaraan yang telah dipercayakan pada kita. Kita dipanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Paulus sering meminta doa umat Allah bagi dirinya, dan ia juga setia dalam mendoakan mereka. Nabi Samuel menganggap doa bagi umat Israel sebagai bagian yang penting dalam pelayanannya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Menurut Samuel, keengganan berdoa adalah dosa. Ketidak inginan berdoa bertentangan dengan perintah Allah untuk mengasihi orang lain. Dan kita tidak sebatas mendoakan orang yang layak didoakan saja. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Yesus memerintah supaya kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Inilah pesan Kristus, yakni mengasihi dan mengangkat semua orang dalam doa, bahkan mereka yang sulit dikasihi. Doa meluangkan tempat untuk mendengar koreksi Allah. Ketidak inginan berdoa mengurangi kemampuan kita untuk mendengar Kristus ketika ia membisikkan saran atau tuduhan pada roh kita. Ibrani 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Kristus adalah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir, tanpa berdiamnya rohnya di dalam hati kita. Maka kita akan tersesat di jalan yang sulit karena mengikuti pertimbangan pribadi kita. Ketika kita mendoakan supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga, menyimpangnya kehendak kita akan segera terungkap. Matius 26 ayat 41 juga memberi kita peringatan lain. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketidak inginan berdoa membutakan hati kita akan godaan yang mengepung dan semakin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Hikmat kita hanya berkembang melalui penerangan dan arahan roh kudus, dan hanya melalui kuasa roh kudus dapatkah doa kita menjadi efektif. Doa adalah tali kehidupan yang menghubungkan kita kepada Allah. Kristus mencerminkan hidup yang senantiasa berdoa dalam pelayanannya sehingga kita perlu mengikuti teladannya. Jauhkanlah Baal dan beribadahlah kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 4 berkata, Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Pada masa Samuel menjadi nabi Tuhan ia mendapati banyak sekali kejahatan terjadi. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala, yaitu Baal dan Asitoret. Akibat dari kejahatan yang diperbuatnya mereka harus menuai akibatnya, yaitu diserang oleh bangsa Filistin secara bertubi-tubi, sehingga mereka terus mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bisa dikatakan bangsa Israel saat itu berada dalam masa yang gelap dan mengalami degradasi iman. Melihat kondisi ini nabi Samuel menegur mereka dengan keras dan memperingatkan mereka untuk segera bertobat, berbalik kepada Tuhan dan menjauhkan ilah-ilah asing dari antara mereka, sebelum hal-hal yang jauh lebih buruk menimpa. Kalau mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti akan menunjukkan belas kasihannya dan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Karena itu Samuel segera mengumpulkan segenap umat Israel dan menyerukan pertobatan. Tanda pertobatan adalah menyingkirkan berhala-berhala itu. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Kata jamak untuk Baal adalah Balim. Kata jamak untuk Astarte adalah Asitoret. Astarte selalu menunjukkan bentuk jamak, hingga pemerintahan Salomo. Astarte adalah Dewi orang-orang Kanaan dan orang-orang Punisia. Nama Dewi ini ada dalam bahasa kita dan banyak bahasa di sepanjang zaman, seperti dalam bahasa Punisia dan Kanaan disebut Astarte, dalam bahasa Mesir, Estar, dalam bahasa Yunani, Astar, dalam bahasa Latin, Sainlo, dalam bahasa Inggris, Jadi, di sepanjang abad dan generasi dan dalam berbagai bahasa, nama Astarte selamanya hidup, Sai, Aster, Bangsa Israel menyembah Dewi ini, Dewi langit. Banyak orang zaman ini masih menyembah Dewi langit ini, di mana di banyak tempat Dewi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik di Dallas, dan di banyak tempat di dunia. Di Israel, pada masa-masa mereka jatuh dalam penyembahan berhala, mereka menyembah Dewi ini, sehingga dengan demikian mereka adalah penyembah berhala. Tentang Dewa Baal, Dewa ini selalu berwujud batu, karena menggambarkan kekuatan, kemudian wujud dari Astarte senantiasa dibuat dari kayu, dan mereka menyebutnya Asitoret, yang menggambarkan Dewi langit. Dalam perjanjian lama, versi King James diterjemahkan, Grof. Mereka yang menyembah Dewi Astarte dan Dewa Baal adalah orang-orang yang tidak bermoral dan buruk sekali, sehingga sangat sulit untuk dilukiskan. Penyembahan berhala selalu membawa manusia ke tarap hidup yang rendah. Dalam bahasa apapun, dalam agama apapun, dalam bangsa manapun, di dalam seluruh sejarah manusia, hal itu tidak ada perkecualian. Itulah sebabnya Allah dengan tegas melarang, dan larangan itu terdapat dalam perintah yang ia tulis sendiri dengan tangannya pada loh batu. Dan ketika bangsa Israel mulai menyembah berhala, secara turun-temurun mereka telah jatuh ke dalam kesengsaraan dan penyelewengan, kebohongan moral, kebohongan sosial, kebohongan nasional, di bawah hukuman Allah yang kudus dan benar. Maka Samuel berkata, Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ala asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bukankah hal itu sebagai satu pelajaran untuk kita juga? Allah akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Perhatikan di sini bahwa Allah tidak menyuruh mereka untuk membentuk pasukan tentara yang besar, dan ia juga tidak berkata bahwa mereka harus membentuk pasukan angkatan laut untuk Israel. Yang Allah anjurkan adalah, mereka harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya mereka harus membereskan hubungan yang rusak dengan Tuhan, dan dengan demikian Allah akan membebaskan mereka dari tangan orang Filistin. Kemudian dalam 1 Samuel 7 ayat 5 kita membaca, Lalu berkatalah Samuel, Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Di sini ada satu prinsip yang baik, pertama berdoa, kemudian pelayanan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan dalam kisah para rasul pasal 6 ayat keempat, Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, berdoa dan berhutbah, berdoa dan menyembah, berdoa dan melayani Allah, merupakan hal yang pertama untuk memohon Allah memberkatinya. Jadi Samuel berkata, Aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu tanda kelemahan-kelemahan mereka. Lalu mereka berkata, Kami telah berdosa kepada Tuhan. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi Israel, maka Tuhan menjawab dia. Setelah Samuel dan bangsa Israel melakukan itu, maka kita dapat memerhatikan apa yang terjadi. Dalam 1 Samuel 7 ayat 10 kita membaca, Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Jadi disini kita melihat bahwa ketika umat Tuhan sedang menyembah Tuhan, sedang menatap ke surga, pada saat orang-orang Filistin datang untuk membunuh dan menghancurkan. Namun demikian, Allah tidak tinggal diam. Segera ketika orang-orang Filistin maju untuk menyerang, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Selanjutnya, untuk menunjukkan rasa terima kasih atas apa yang Allah telah lakukan, Samuel memanggil orang-orang Israel untuk berkumpul dan kemudian ia mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mishpah dan Yesanah. Ia menamainya Ebenezer, katanya, Sampai disini Tuhan menolong kita. Bila ditulis, kira-kira doa Samuel adalah seperti berikut, Disini aku mendirikan Ebenezerku, Aku datang kesini dengan pertolonganmu, Dan aku menharapkan kesukaanmu, Tiba di rumah dengan aman. Satu hal yang luar biasa untuk memenangkan peperangan dalam doa, Adalah satu hal yang luar biasa mengalami kemenangan, Dengan memandang kepada Allah. Karena itu, mari kita lawan segala berhala dan kuasa iblis dengan doa-doa kita Agar kita memeroleh kemenangan dari Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa, Tuhan memberkati, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, Tidak pernah jemuh menolong sesama, Selalu ramah dan tahu terima kasih, Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, Kami bersyukur kepadamu, Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, Dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, Tim redaksi renungan harian saudara rohani, Dengan cara memberikan bantuan, Kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah, Atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!